Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan channel Dian Dinamo dari Menganti Gersik ini adalah bor merek maktek, lebih tepatnya maktek imitasi ketahuan dari warnanya dan juga bodi kualitinya sangat jelek intinya ini adalah bor yang murahan bor ini sudah saya perbaiki, kerusakannya adalah salah satu kerusakan yang paling sering saya temui di bor merek murahan ini dia, kabel terbakar, ini adalah salah satu kerusakan yang paling sering terjadi di merek murahan posisinya pun kebanyakan sama, antara di ujung stiker dengan ujung mesin informasi dari pemiliknya, bor ini tiba-tiba saja mati dan bau terbakar meskipun bau kosong, belum tentu yang terbakar adalah gulungannya karena kalau gulungan yang terbakar itu ada ciri-cirinya tersendiri seperti mesin cepat panas dan putaran melemah karena saya tahu ini adalah merek imitasi, jadi saya langsung ngecek kabelnya dan benar saja yang terbakar adalah kabelnya dan posisinya ada di ujung ke mesin bagian ujung sini adalah bagian yang paling sering bengkok kabelnya apalagi saat digulung kabelnya itu menyebabkan kebengkokan yang parah di bagian kabel kalau merek murahan pasti tidak bakal lama umurnya jadi ini kabelnya saya sambung saja dan karena posisinya sangat dekat dengan saklar jadi saya langsung sambung ke saklar lepas saja kabel yang lama di saklar ada dua baut kecil di sana lalu sambung saja kabel panjangnya berikutnya tinggal kita kembalikan saklarnya bagi yang masih pemula kalian harus ekstra sabar untuk merapikan kabelnya intinya jangan sampai ada kabel yang terinjak oleh tutup mesin karena bisa menyebabkan kabel putus bahkan bisa menyebabkan konslet pastikan semua kabel dalam keadaan rapi kemudian kita tutup mesinnya sekarang por ini pun kembali sehat cukup sekian video dari kami semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati